Yo, what's up guys! Sekarang kita balik ke konten motor lagi nih Kalo konten aku ga motor, ga banyak yang nonton gitu ya guys ya Nah, konten utama aku itu adalah motor, jadi aku itu sering-sering dengan konten vlog atau apa gitu ya guys ya Dan, hari ini aku akan mereview motor saat review modifikasi Tapi ini modifikasi maksudnya itu bener-bener langka dan tidak banyak yang punya gitu guys Guys, jangan dilihatin dulu, kita ke orangnya dulu disini ya guys yuk Kita ke sini dulu ya, motor ini adalah motor Bang Ikun Ini guys, yuk, gimana kabarnya? Oh, sehat-sehat Sehat-sehat Acak lalain itu guys Acak lalain itu guys Acak lalain itu guys Oke lanjut Tapi, anaknya abis baru beli, belajar, uang aja ya Yang baru lagi aja gitu Sekarang kita mau mereview motor Bang Ikun nih guys, yuk kita ke sini dulu Tapi, itu yang paling utama ini ntar dulu ya guys ya, yang paling utama disini Nah, sekarang kita mau mereview motor Bang Ikun nih Motornya keren, punya kuka lah semotornya ini guys Oke aku mau mereview di bagian kepala dulu nih Bang Ini udah facilitate Bang, asli facilitate Bang? Asli facilitate? Eh enggak, ini mas tadinya barong Oh, jadi barong, ini barong Oh, di upgrade ke facilitate gitu ya Kalau boleh tahu motor tahun berapa nih? 2010 Oh, 2010 Wow, camet ya Hah, camet 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 ya Camet ya Oke dan, ini di bagian pengreman Ini memakai apa nih? Handle-handle ini Brembo Brembo ya guys ya Nah, ini yang bisa dilipat-lipat gitu ya Mantep, ini kisaran harga berapa ini Bang? Ini 150-an 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 Tapi kalau pompannya ini, masih menggunakan standar gitu ya? Iya, standar Standar ya coba guys Jadi kayak punya video masih standar yang ini Cuma di upgrade Handle-handle-handle Nah, kita turun lagi nih ke bawah nih Di bagian roda depan Atau bottom sekalian nih Ya kisah pokoknya di bagian depan komplit ini Bottomnya masih ore Standar semua Wah, iya sama kayak punya aku standar ya guys Jadi ini modelnya kayak punya aku juga gitu Jadi di model chart ring Iya gitu Ya kisah model chart simple gitu ya Ripen Ini modelnya kayak bugut-bugut custom gitu ya Cuma ini kan cat gitu ya Kalau bugut-bugut custom itu kan apa sih? Apa? Namanya ini Sela-selahnya itu segini-gini gitu ya Timbul gitu ya Iya Tapi aku juga gini Ini udah memakai sparkboard drag ini Sparkboard drag sekarang berapa? Rp60.000 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 Warna aslinya apa nih? Warna aslinya udah biru sih Udah hitam Hitam ya Sparkboard drag ini bagus ya sih Jadi liatkan ramping banget gitu kalau pakai sparkboard drag begini Velg pake velg apa nih? Gene V Gene V Ukuran Rp140.000 Kalau tromol ini pakai ori Tromolnya ini spesial ini Oh spesial? Dimana? Remen Kipli Woy belinya di Remen Kipli Rp50.000 guys Rp50.000 guys Rp50.000 guys Rp50.000 guys Kebetulan ada yang nganggur Si Remen Kipli kemana gak pernah nongol sekarang? Iya itu Guys ya Si Remen Kipli ngambek yang ngilang Rp50.000 guys Rp50.000 guys Rp50.000 guys Ini udah dipakein model-model kayak gini Ini model-model berapa harganya ini bang? Ini Rp45.000 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 Ini lepas gini Lepas gitu ya Ini banyak nih kalau orang-orang yang nyuri-nyuri Cotek gini bawa pulang gitu kasih hilang Rp50.000 Rp50.000 Nah sekarang kita lanjut lagi nih Kalau belakang lagi Nah di bagian ini Apa namanya sih kalau disini tutup mesin gitu ya Ini potongannya kayak gini ya Bersegi 3G ini ya Gaknya nih ya Hah? Ya bagus sih buat ngeliatin itu ya Biasanya kan ada yang Langsungan gitu ketutup semua gitu kan Ini buat ngeliatin karbu Nah ini langsung aja ke karburatornya ya guys Ini karburatornya kok kayak sama kayak punya aku gitu ya Rp50.000 Rp50.000 guys Rp50.000 guys ya Ini kalau boleh tau warna biru apa nih? Biru lemon Biru metallic Cuman kita plus-plus ya Pake putih Terus plus silver Iya sih jadi kita matiin warnanya ini Ini beda-beda semua ini Ini ada kayak keungguan-keungguan juga gitu ya Oh itu iya Warna bulan Ada keungguan juga gitu Campur warna bulan juga gitu ya Dan ini kayak gini dibeli dimana nih warna-warna gini bang? Ini di tempat aksesoris Ada Rp45.000 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 Nah sekarang kita lanjut ke bawah lagi Di bagian masin ini Sudah full probol Coba liat guys Probol gimana? Nah kalau boleh tau ini krumnya ini krum polis gitu ya? Polis Ah ya guys ya Jadi ini sama kayak punya aku nih Krum polis ini Nah ini kan musim hujan kayak gini nih Ngerawatnya susah nih Iya Benar-benar susah banget guys ya Kalau krum polis kayak gini tuh Kalau musim hujan yuk kayak gini Usah gitu Aduh susah jin ya Harus rajin gosok-gosok Nah ini kalau full probol semua kanan kiri Habis dana berapa nih? Rp350.000 Rp350.000 Ini part yang paling mahalnya nih udah Ini ya Probol ini ya? Iya Satu bijinya ini bisa dihitung berapa ribu ya? Rp15.000 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 Satu ini doang gitu ya? Ya guys ya Nah ini kalau underbond udah pake Apa nih? EBT EBT ya 275 ya 275 ya Dulu aku pernah pake kayak gini tuh Udah 275 ya Kalau suk Kalau suk masih hari? Standar Ini bawanya di ripen gitu ya Sedikit gitu ya Sedikit gitu ya Nah kebetulan nalpot nih Nalpot pake kaum maha chai lagi guys Biasanya ya Kalo Rp15.000 Seringnya tuh pake nalpot kaum maha chai Nah Kalau suk ini juga ini Mantep nih guys Jadi ini udah ambres Ngepes 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 Gak guys Pak ngapak ngapak Biasanya ngapak ya guys Gak ngapak yang mentum Biasanya gitu ya Yoi Kita lihat nih Bener-bener masuk banget ya Gitu ya Jadi ini menutup bodi gitu Dan kalo di tanknya juga ngepes banget Pokoknya rapet banget nih Rapet naik Rapet naik Jok biker gitu ya guys ya Nah ini yang paling utama nih guys Ini abang itu terinspirasi dari mana gitu Sampai segininya RM-nya guys Ini yang modifinya mantu coba lihat nih Nah ini yang paling utama nih modifikasi Langkah ini Eksperimen ini Eksperimen ini Katanya kalo gak eksperimen Gak seru ya Iya Hiasanya gitu Kalo pengkonten-konten Aku sering buat gitu Kalo gak eksperimen Gak banyak nonton Gak tau kenapa Gak sih Penonton sukanya yang ekstrim Yang aneh gitu nih guys Ini cuman aneh banget Ini saat traffic modifikasi Terlangkah dunia nih guys Turut banget Ini rantainya Berapa ini double dua Dua gak cukup ya Tiga ini ya Tiga guys Tiga Dekat nape dipotong Tiga set rantai guys Untuk ini gitu Tiga set rantai Untuk ini Dari depan ke belakang ini Dua meter nih kalo gak salah nih ya Mantap guys Rauh udah mati Barangnya malam lu harus dimotin Rekan ini guys Gari Udah mati Aduh guys Modifikasi terlangkah di sini ya ini guys Nah ini nanti kalo buat bawa jalan itu parkirnya gimana Susah nih parkirnya nih guys Heee Nah ini kalo boleh tau nih Pake apa nih yang dibikin ini kok Bolong nih Ini dipengkel dayut kan ada besi nganggur gitu ya Gak tau terinspirasi dari mana pengen bikin arm yang panjang gitu Pak Terinspirasi dari mana sampai bikin arm sepanjang ini gitu Jadi yang hasilnya ini disambungin gitu ya Langsung disambungin gitu guys Coba lihat Jadi langsung nyambung gitu ya Dilelas gitu Panjangnya sampai segini panjang ya guys Mantep Ini bener-bener langsung Suka banget ini guys Jadi kalian jangan lupa di support juga ya guys ya Channel IkunRD Ya bang ya Linknya ada di deskripsi konten ini Jadi kalian jangan lupa support Ya mampir langsung ya guys ya Oke Dan yang terakhir sekarang kita mau nyobain motor Terus saat driving modifikasi terangkan di dunia ini guys Jadi sepertinya pakar rasanya gitu ya Kita langsung coba aja RM ini tuh bener-bener panjang banget ya Drip-drip talilan gitu guys Guys Stoknya jadi empuk banget Mantep banget nih Kita parkir dulu Kita mau jalan Jangan lewat sona Jangan lewat sona Itu banyak air Parkirnya panjang banget kayak parkir mobil guys Bisa parkirnya nih Bisa 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 parkir Jangan ada banget nih Aduh ngokin barang guys Ini review rupanya udah ngokin barang Biasanya kan ngokin Acak lari ngokin Yuk sekarang kita lanjut guys Kita mau nyobain motor ini Kita bawa jalan di astral guys Ini kalo orang-orang liat Reactionnya kayak gimana nih Hehehe Ya guys ya Orang-orang terus sambil liat motor kayak gini Ini udah modifikasi Tapi ini modifikanya terlangka di dunia nih guys Saat review ini guys Cuman ada disini nih Di bank ikon Rd ya guys Jadi kalian jangan lupa support channel lagi ya gitu vood leg Di kank skad32 In button Parcair Guys Parcair Aduh Rurnurnurnurnya yang ketinggalin di belakang hahaha masanya kayak gimana lu ya? gimana? lu mati lah kita bisa disini batu lagi ini nah saya balik dan parkir parkirnya susah banget I don't want to get in gas rasanya kayak gimana gitu ya, tapi kayak gini sebenernya di belakang kayak ketinggalan gitu guys, yang kedudahnya hee.. panjang banget ya, gitu ya mantap ini ya bahwa parkir susah banget, tadi parkir di belak jalan kuburannya guys, susah banget guys tadi kandes nih, bagaimana nih nah kalau bentar nih, semuanya nih, kalau di belakang si motor kayak gini, kira-kira harus berapa nih? kan ya, 6 jutaan ya 6 juta 6 juta 6 juta ya guys, ya kan 6 juta sama aja jadi ini satu review modifikasi terangkan di dunia nih guys, hanya punya bank ikon jadi kalian jangan lupa subscribe ya guys ya, channel dia, dan di link deskripsi konten ini nanti bawa ke laut bang, coba lihat ekspresi orang gimana, ikut jalan-jalan ke laut gitu oke, kalau gitu mending kita lanjut konten buat selanjutnya gitu ini kan udah konten review ya guys ya, buat konten selanjutnya nanti ya guys ya oke, mungkin konten kalian udah selesai ya guys ya, mereview motor terserahkan di dunia, jadi waktu itu seperti ini coba lihat langka banget, hanya punya bank ikon Rd, jadi kalian jangan lupa subscribe channel ini ya guys ya oke, terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe channel Michael Stewan, dan channel bank ikon Rd ya nanti channel dia ada di link deskripsi konten ini, oke, kita lanjut konten dulu ya, let's go! sub indo by broth3rmax